Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bakal pos Terjumpa lagi sama saya Cipina Shenita Kali ini berbeda karena kita bakal wisata kuliner Ini saya sudah berada di Pabst Cafe & Resto Yang letaknya gak jauh dari belakang Bang Sumsel Kota Pangkal Pinang Nah teman-teman disini tuh informasinya Kalau yang ngelola sama yang masak itu adalah salah satu peserta dari Master Chef Indonesia Nah kita cobain gimana sih masakannya dan seunit apa sih tempat tongkrongan ini Halo Kak, silahkan di pilih tangannya dulu Oke, gimana ya? Langsung dipakai aja mas, sekarang ya? Oke, oke Kita dicek seluruh tubuhnya dulu ya Oke, 36,2 Silahkan ya Oke teman-teman bakal pos Saya sudah sama owner Pabst Cafe-nya Kak Prama ya Kak Iya Kak Prama Oke, teman-teman kita izin dulu nih Biar kita ngobrolnya pun enak Dan enggak suaranya biar jelas ya Ini izin buka masker dulu nih Siap, siap, siap Oke, hai Kak Prama Halo Asli mana nih? Aku asli Tanggerang Asli Tanggerang, tapi buka usaha disini kayak gimana? Buka usah di Bangka gara-gara teman aku kebetulan partner aku dia dari satu kampus yang sama Oke, oke Jadi dia ngajakin aku, Prama ya buka usaha gitu Alpukira buka disana Ternyata tiba-tiba diajak kesini Jadi jatuh cinta dia sama Bangka Tempatnya adem banget abisnya Terus yaudah deh, buka aja disini Kita denger-denger juga Prama ini pernah ikut ini ya Master Safe Indonesia Wah, ini sekalian owner Ternyata dia juga safe-nya Ini keren banget sumpah Ini gimana mungkin diceritain sedikit nih Yang pernah ikut kemarin Oh, sebenernya kemarin tuh Apa tuh, Master Safe? Bukan iseng sih Karena kebetulan aja rejeki diajakin buat ikut Jadi aku ikut Terus pas audisi aku bawa masakan di Bangka juga Wow Apa tuh? Lempah ikan Lempah kuning ya tuh, teman? Iya, Lempah kuning Oh, makanan khas kita itu ya Jadi aku bikin dua daerah yang berbeda nih Yang satu, nasi tutup poncom dari khas aku Sunda Terus, Lempah ikan itu sebenernya dari pacar aku Pacar aku orang Bangka Oh, ternyata pacar dia orang Bangka Ini jajangnya motif buka ini juga dari itu lagi Iya Wow Oke, oke Ini kita udah liat tadi ya Ini luar biasa bagus banget ya interiornya Ini konsepnya gimana sih mungkin? Konsepnya tuh sebenernya disini outdoor Terus ini buat tempat aspirasi anak muda Biar untuk yang berkembang seni, kreativitas, dan lain-lain Makanya disini tuh yang paling beda intarnya Karena ini masih soft opening ya Belum grand opening Saat grand opening itu disini bakal jadi banyak komunitas Salah satunya itu seni untuk gambar-gambar kayak gitu Kayak dapur aku keren banget kan? Oh iya Gambar-gambar sama orang Bangka loh ya Oh yang gambar ya? Iya yang gambar orang Bangka Keren banget Nah terus ntar ada seni, ada musik Musiknya itu setiap hari ada live musik kita Ada live musik Terus ntar bakal banyak anak-anak muda juga yang pengen okros ini Karena berkualitas musiknya Terus yang ketiga itu healthy Healthy lifestyle Karena sekarang tuh lagi Corona Kita tuh butuh yang sehat-sehat dong Nanti aku juga banyak buka lagi disini Bukan cuman makanan dan minuman doang Disitu bakal ada arcade Ada buat main dart gitu Ntar di ujung ada smoothies juga yang sehat-sehat Rencananya nih Apa sih emang kalau aku tampil nanti? Sebenernya aku bakal tampilin semua masakan Cuman salah satu yang aku suka banget itu ramen Namanya pahitan ramen Itu khas Jepang banget Jadi aku bikinnya aja 9 jam tadi malem Baru selesai tadi pagi Wow Buat kuahnya doang Buat kuahnya doang 9 jam Dan itu nanti ditampilin sama teman-teman ke pos Wah luar biasa ini Pasti seru banget nih kayaknya Pasti seru doang Menunya apa aja sih yang ditampilin selain yang tadi? Oke disini tuh aku pengen nampilin menu yang gak boring Jadi orang tuh kalo kesini gak bakal bosen sama menu yang itu-itu aja Setiap minggu, setiap bulan tuh pasti ada menu baru Contohnya ramen Kemarin itu aku konsepnya western Karena aku lebih ingin mengeluarkan seni dari memasak Biar orang-orang bangkanya sini tuh bisa mencoba masakan-masakan yang baru juga ya Ini Kak Prama, awal bisa suka masak tuh kayak gimana sih? Bisa awal suka masak tuh gara-gara bibi aku sih sebenernya Jadi aku dari kecil suka bantuin bibi aku motong Tuliah dimana? Tuliah di Trisakti ya tuh Trisakti Jakarta Jurusan? Jurusan pariwisata Pariwisata Sekarang Sekarang Kayaknya kita udah penasaran banget buat lihat chef Prama masak nih ya Pak Boleh kalo itu maunya Oke temen-temen Di belakang saya udah ada chef Prama yang mau masak nih Kayaknya seru banget kita lihat langsung di dapurnya pastasnya tuh kayak gimana sih Gumbui sama apa tadi? Garlic Salt and pepper Pokoknya khas western banget ada bumbu rasia papsa juga Waduh waduh udah gak sabar lagi nih mau nyobain Nama grillnya itu karena ini berapi-api Oke berapi-api Oke berapi-api Lihat ya Kayak gimana tuh? Berapi-api Berapi-api Ini namanya apa istilah api-api tuh? Flambe Flambe Itu tuh ngasih rasa aset gitu ke makanan kita Oh guys ternyata baunya udah mulai tercium ya Kayaknya udah gak sabar lagi nih mau nyantep ya Oke selah tadi kita udah lihat chef muda ini masak ya Ini cabut ya Oke udah Makanannya udah di depan saya ya ampun ada 5 jenis makanan yang gak tau sih namanya ini saya harus dijelasin sama yang ahlinya nih Apa nih? Oke sementara kita ada banyak lagi varian Oke Cuman ini unggulan kita lah istilahnya Jadi yang pertama itu ada grill chicken Ini makanan western Jadi ayamnya itu tadi yang berapi-api itu loh Oh yang ada wuuh Wah 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 Kaget ya Ya kaget kan tadi Oke terus ini ada grill chicken Ada mashed potato juga sama salad Wow Gewa Kayaknya masih cukup deh sama ini ya Oke Oke Yang aksi-aksi yang tadi Berapi-aksi ya Ini apa ini? Ini loh Oke oke acara api ini Mereka ini tuh ya Jangan lebih besar ya Jadi kita harus mencari api ini Membunyai asap ya Ini ada aroma asap-asapnya Ya kan? Ya bener ya Ada aroma asap-asap api ya Tapi ini agak lembut-lembut gitu ya iya, emang potato wedges, jadi eh potato, match potato jadi kita cobain lagi daging ayamnya yang tadi beraset sampai penuh di mewaromet di sini, kardunya itu dibuat dari 3 ayam, tidak ekor ayam terus kita rebus sampai hancur, sampai jadi kaldu kayak gini makanya 9 jam tadi ya? makanya 9 jam, terus kita langsung tinggal hangetin mie-nya aja itu selama kayak gitu tuh bumbunya merasak atau gimana sih? jadi ayamnya tuh makin lama makin hancur, jadi kaldu-nya itu sebenarnya isinya ayam ayam pure gitu ya? pure ayam jadi kental banget sama rich banget rasanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati daging ayamnya udah hancur ya? iya jadi itu 9 jam dan ingrediennya itu lebih dari 50 kita cobain kalau gitu cobain kuah dulu yang 9 jam tadi ya kaldu nya berasa gitu ya? kayak ayam banget iya ayam ini selain ayam ada bumbu apalagi nih? dia baik banget ada sayuran juga kayak daun bawang bawang bombay terus rempah-rempah dari Jepang juga ada jadi memang bikin ketagihan ini nih coba lagi nih ini adalah grill ayamnya lagi atau gimana? iya jadi ini ayam ramennya jadi grill gitu oke 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 kita cobain nih mie nya bikin atau gimana nih? mie nya bikin tapi aku bikin di pabrik oke oke tapi resepnya itu dari aku oke kita cobain berasa banget ya? kalau di satuin sama kaldu nya jadi kayak bikin tagi nih yoi nampol banget nampol weee tadi setelah nyobain enaknya si grill ini ya bang ya sama gurihnya si ramen uh gak ada minumannya minumannya wuuh pups ini lengkap ya ada semuanya apa aja ada menunya banyak terus menu minumannya juga luar biasa seger-seger nih kalau kelihatannya ini apa nih? itu regal shake apa? regal shake sampai gak tau namanya loh regal shake jadi itu kue regal kemudian itu be shake itu seger banget dan paling rekomendasi oke oke ini kue regal nya ya? iya ini minumnya jadi bingung nih belum ada di bangka kayaknya ya nyobain ya cuan seger manis ya? iya manis seger agak-agak lemek lemek gitu mau nyebutnya gitu maksudnya terus sama gurih-gurihnya kue ini ya gitu ya iya kombinasinya mantap ya hmmm jadi gurih crunchy gitu ya terus campur sama susunya yang manis mantep 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 ini gak serius ini recommended banget menu nya banyak tempat nongkrong nya asik ada lampu-lampu sama live music ya live music terus tiap hari disini terus makannya enak juga menu nya juga banyak ya banyak pasti dan juga tadi katanya bakal terus inovasi ya? pasti kita setiap bulan itu bakal inovasi terus dan disini tuh gak bakal bosen orang vibes nya bakal di update terus dan kita masih soft opening loh sekarang belum green opening pas green opening semua makanan itu baru modelnya dan tempat pun kita renovasi sampai garden kita buka juga ya wow jadi temen-temen bangkapos yang penasaran pengen nongkrong-nongkrong cantik sambil ngerungki ya iya atau sama temen-temennya penasaran banget terus bingung mau kemana ke pubs kasih aja dimana jalannya kita ada di jalan kampung opas ada di puluhan nanti kita catetin aja nih iya pokoknya patokannya gak jauh dari belakang bang sumsel ya iya dari bang sumsel jadi udah di belakang sini nanti di depan itu ada flank pubs cafe bisa langsung masuk aja emang dia rada sedikit masuk tapi di dalam biarpun masuk cantik suasananya oke jadi sekian dulu review dari bangkapos ya buat temen-temen bangkapos nanti yang mau atau bingung mau kuliner kemana terus tetep pantengin bangkapos.com di facebooknya dan juga di youtube kita sampai jumpa sampai jumpa lanjut makan dulu habis ya habis mati hai 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 Terima kasih telah menonton